Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Donatur Pondok Pesantan Enulekin dan sahabat Guru Ismail Madin ini saya berada di lokasi akan dibangunnya asrama untuk kelas arahan bantu kelas arahan bantu itu yaitu anak-anak berkebutuhan khusus dengan kemampuan sedang artinya mereka anak-anak arahan bantu ini adalah anak-anak yang perlu arahan perlu dorongan walaupun semuanya sudah mandiri mandiri untuk toilet training mandiri makan mandiri tetapi masih perlu di dorong atau diingatkan selalu Bapak Ibu mengapa kami perlu membangun asrama tambahan karena Bapak Ibu lihat asrama kita baru cuma baru punya satu asrama sedangkan santri-santri santri-santri kita itu berjumlah 46 santri dengan tiga tipe anak serba bantu anak arahan bantu dan anak mandiri untuk satu asrama ini Bapak Ibu yang masih satu komplek ini kalau selalu digabung maka untuk perkembangan anak-anak tidak baik anak-anak yang sudah jauh lebih bagus akan terikut ikut-ikutan dengan anak-anak yang belum menjadi baik maka anak mengingat anak-anak kami semakin banyak asramanya baru satu satu kompleks maka kita akan buat tambahan asrama lagi yaitu dengan lima kamar nah yang di depan itu ada tiang-tiangnya yang akan kita buat lima kamar lagi terus kemudian yang di depan ini nanti insya Allah akan kita buat juglu yang fungsinya untuk ngaji sholat belajar kemudian yang di atas sana itu akan kita buat rumah limasan yang akan kita gunakan untuk kelas mandiri yang nanti juga buat kita akan kita buat untuk rumah limasan ini untuk dapur umum saat ini kita punya dapur tapi kecil yaitu menggunakan kompor gas Bapak Ibu nah kalau gunakan kompor gas sehari yang tabung kecil yang 3 kilo dan itu kita habis 2 tabung nah ini bagi kami sangat berat sekali sedangkan 1 tabung itu harganya 20-24 per tabung jadi keluaran kami berkisar 48 ribu per hari nah di tempat kami banyak sekali pohon-pohon yang sudah artinya kita bisa menggunakan kayu bakar nah maka kita disini rumah limasan ini nanti untuk dapur umum sekaligus ruang makan yang nanti masaknya kita akan menggunakan kayu bakar insya Allah seperti itu jadi bisa menekan pengeluaran di pondok pesantren ini Bapak Ibu Bismillah ini kami hanya modal nekat memberanikan diri untuk membangun rumah limasan kemudian cuklu kemudian asrama tambahan 5 kamar untuk anak-anak kami kami hanya modal nekat kami percaya Allah akan memberikan semuanya kami percaya semua niatan yang baik pasti akan Allah kabulkan Bapak Ibu mari berikan donasi yang terbaik Bapak Ibu untuk pondok pesantren kami ini karena target kami 2 bulan ini pengerjaan 5 kamar rumah cuklu dan limasan serta merapikan tempat-tempat yang ada di sini bisa segera selesai terima kasih atas supportnya diberikan informasi dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!